Intro Setelah sukses dengan serial musikal Nurbaya tahun lalu Indonesia Kaya kembali menyuguhkan webseries musikal terbaru Bertajuk serial musikal Payung Fantasi Yang mengangkat karya musik dan kisah hidup dari maestro musik Sekaligus pahlawan nasional Ismail Marzuki Langsung saja kita ngobrol sama dua orang hebat Di balik panggung serial musikal Payung Fantasi ini Langsung saja kita introduce Billy Gamalia program manager Indonesia Kaya Dan Naya Amin Bita sutradara film serial musikal Payung Fantasi Halo-halo Selamat apa kabar? Baik? Baik sehat-sehat Sehat-sehat ya? Oke Gue udah nonton dari episode 1 sampai episode 6 Yang BTW sekarang udah jutaan views Untuk Mas Billy Dari banyaknya pahlawan di Indonesia Kenapa memilih untuk mengangkat kisah tentang Ismail Marzuki? Kalau kita denger namanya pertama Ismail Marzuki Pasti orang engeh bahwa Mungkin banyak yang tau Kayak oh pahlawan Tapi kirain pahlawannya adalah beneran kayak pahlawan perang Melawan penjajah dan segala macam Atau mungkin familiarnya cuma denger Oh lagu ini Lihat saya laguan Pulau Kelapa Oh ciptaannya Ismail Marzuki Tapi yaudah gitu Banyak yang kurang mengetahui secara mendalam Siapa sih sebenarnya sosok Ismail Marzuki ini Dan mungkin Dari ratusan lagu yang ada Kita cuma familiar sama beberapa lagu aja gitu Bahkan mungkin generasi kita aja nih gitu kan Taunya lagu-lagunya yang terbatas Apalagi generasi muda yang usianya masih di bawah kita sekarang Yang mungkin kurang terpapar lagi mengenai Ismail Marzuki Padahal sosoknya begitu besar Dampaknya buat kemerdekaan Republik Indonesia juga Sebenarnya dengan angle atau cara yang lain gitu Jadi salah satu makanya kenapa mengangkat Ismail Marzuki Pertama tentunya sosok yang erat dengan pertunjukan Kayak tadi lo bilang gitu kan Soal musik, karya seni Indonesia Tapi juga sosok yang sebenarnya punya profil dan dampak yang kuat juga Buat perjuangan dan kemerdekaan Republik Indonesia Itu yang mau dibawa dikenalin ke generasi muda sekarang Pas gue nonton dari 1 sampai 6 Gue kayak Oh gue tau lagu ini tapi Oh gue tau lagu ini kok tapi kok oh gini ternyata Oh ternyata Ismail Marzuki yang ciptain Iya Kenapa? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Indonesia? Indonesia Kaya sebagai inisiator musikal tersebut Dan kenapa melalui format musikal? Oke mungkin pertama kenapa format musikal dulu kali ya Karena Indonesia Kaya memang sebenarnya Kita konsisten nih udah dari 2010 Mau mendukung perkembangan industri seni pertunjukan di Indonesia gitu Yang biasanya bekerja sama dengan seniman lewat panggung ke panggung Tapi kan pandemi akhirnya harus off semua nih Panggung gak bisa ada Terus seniman-seniman juga yang namanya seniman panggung Mereka pada bingung juga kan Gimana nih teater, teater musikal gak bisa berlangsung dan segala macem Waktu itu Indonesia Kaya inget banget di bulan Maret April awal-awal kita Itu namanya masih PSBB kayaknya ya PSBB awal Maret April itu langsung diskusi internal Kita ngapain ya Secara pertama kegiatan kita harus off gitu Terus mendukung juga seniman-seniman yang biasanya kita dukung harus off juga Tapi gimana nih biar gak bangkitin seniman bisa semangat lagi Terus panggung-panggungnya tetap ada juga gitu Akhirnya mikir kalau semua pekerjaan aja move ke online Pindah ke online secara hybrid gitu Kenapa gak kita bawa juga pertunjukan ini ke Apa namanya ranah digital gitu Di satu sisi Indonesia Kaya juga udah Untungnya udah punya rumahnya duluan Kita udah punya Youtube channel Indonesia Kaya Yang subscribe terus bertambah juga Tolong subscribe ke Indonesia Kaya Youtube Indonesia Kaya betul Terus udah punya website juga Indonesia Kaya.com gitu kan Jadi emang maksudnya berangkatnya juga udah di digital nih Kenapa gak kita kembangin Kita olah jadi lebih maksimal lagi gitu Nah akhirnya Bahwa waktu itu konten-konten Tadinya pertunjukan panggung kita pindahin ke online dulu Kita tayangin sambil matengin ide nih adanya apa Datang dengan program musikal di rumah aja waktu itu Musikal di rumah aja kita angkat Itu 2 tahun yang lalu? 2020 bener 6 cerita rakyat dengan 6 sutradara Salah satunya Naya Waktu itu ngangkat Rarajai, Roro Jonggrang 6 cerita rakyat dibawa ke musikal Dari musikal di rumah aja Itu versi pendek cuma 15 menit satu cerita Ternyata dapet respon yang bagus banget dari penonton gitu Subscribers bertambah Banyak yang terhibur Banyak yang baru kayak Oh ceritanya begini, ceritanya begini Jadi banyak yang tau juga cerita rakyat Kita berangkat lagi akhirnya yang tadi Lo bilang nih serial musikal Nur Baya gitu Dengan format yang lebih panjang Dibawa Ternyata antusiasnya lebih heboh lagi juga Akhirnya lanjutlah ke serial musikal Payung Fantasi tentang Ismail Marzuki ini Kenapa musikal? Tentunya karena pendekatannya menurut Indonesia Kaya Menurut kami itu lebih gampang buat ke penonton Gitu Jadi cerita yang mau dibawakan terkesan ringan Karena formatnya musikal Ada happy-happinya, ada nyanyinya, ada dance-nya Jadi ngeraup juga banyak profesi di dalamnya gitu Penontonnya juga Misalkan penonton yang biasanya sukanya dance aja Jadi ikutan nonton Penonton yang suka nyanyi aja ikutan nonton juga Suka musik aja jadi ikutan nonton juga Jadi akhirnya banyak bagian yang bisa terhibur Dengan tontonan ini yang sebenarnya punya pesan di dalamnya gitu Jadi kita rasa format musikal tepat untuk kita bawakan Dan pas juga dengan apa yang kita mau sampaikan gitu Jadi pesan-pesan yang mau disampaikan Kekayaan budaya Indonesia lewat musik, lewat tarian Itu bisa kita raup jadi satu pertunjukan gitu Dan sekarang pun tanpa gue sebut brand-brand lain Musika lagi mulai popping nih Betul Gue gak mau sebut karena gue gak tau gue bisa sebut atau enggak Musika sekarang lagi lumayan popping nih Ada ini, ada ini, ada ini Temen-temen lu yang gue gak tau gue bisa sebut atau enggak Tapi Dan semoga ini bukan cuma fase doang Semoga ini terus naik Benar-benar Iya, iya, iya Dan sekarang gue mau nanya kepada Naya Naya, jangan tanya balik gue ya Iya, iya Iya, iya Lu sebagai sutradara film juga Dan kan lu kan men-sutradari film serial musikal ini nih Sebagai website disini Nah, apa yang paling challenging saat lu harus menggabungkan antara film Dan panggung teater? Apa yang paling challenging? Kalau buat gue personally sebagai sutradara film Tentunya pertama, gue belum punya referens atau contoh yang untuk bisa gue lihat Yang dengan konsep seperti ini gitu Ini kan sebenernya kayak theatrical, shooting di studio Tapi cinematic experience gitu ya Kayak kalau Hamilton itu ya itu panggung Emang di shoot gitu It's a different, inilah gitu, different ball gitu Sedangkan ini kita pengen bikin sesuatu yang Tetap ada rasa theatrical ya Tapi di capture dengan filmik gitu Nah, it's very hard to find reference buat ini sejujurnya gitu Gue pengen ngasih a different experience buat orang-orang yang nonton gitu Gue pengen ketika orang nonton itu mereka juga mengikuti jernihnya Ismail Jadi kita ikut ke dalam ceritanya dia Gak hanya sebagai nonton show aja gitu ibaratnya Jadi gue pengen karena gue pengen bikin seperti itu Akhirnya my head just have to find my way gitu Karena belum ada referensnya kan Akhirnya gue decide untuk coba bikin treatment Karena dimana everything is moving, kameranya harus banyak pergerakan Karakternya juga bergerak, hidup dan kamera selalu mengikuti Ismail kemana pun dia pergi gitu Karena ya kita pengen selalu ada di belakangnya dia gitu We want to see what he's doing, we want to see apa yang dia experience disitu Jadi kayak kamera selalu ada bersama dia Kalaupun kameranya still tapi pemainnya tetap terus bergerak gitu Itu yang pengen gue capture di Ismail Marzuki Dan to be honest pertama kali gue dapet script ya gue sejujurnya no idea ini mau gue apain Gue sampe cukup mempertanyakan penilaian mereka bener gak lo yakin lo mau ngasih project ini ke gue Kayaknya lo salah director deh Kayaknya ini terlalu serius buat gue pada saat gue dapet Itu draft pertama tuh kayak bener-bener semuanya tuh sejarah Fakta-fakta semua tentang Ismail Marzuki Terus secara lagu juga masih beda ya waktu itu kayak lebih serius Gue merasa kayaknya bukan gue deh ini kayaknya harusnya director lain I don't think I can make this gitu Gue cuma gak mau ini jatuh ke tangan yang salah gitu kan ibaratnya Tapi setelah diskusi sama Billy sama Teguh sama penulisnya juga Terus udah gitu sama produsernya juga kita diskusi bareng-bareng Akhirnya kita nemu formula yang dapet gitu tepat Yaitu adalah kita tetap fakta sejarahnya tetap ada Tapi kita berfokus kepada drama yang ada di dalam hidup Ismail Marzuki Kayak dia dan istrinya dia dan bandmatesnya Apa sih kalau musisi tuh biasanya kayak gue melihat temen-temen gue musisi Pasti kan kalau di dalam satu band ada yang idealis ada yang realis Ada yang realistis aja gitu ada yang idealis banget Ada yang ya macem-macem lah gitu rupa manusianya gitu dan itu yang pengen gue coba angkat juga Gimana kalau kita tambahin unsur itu untuk membuat lebih filmik Secara karakter lebih hidup gitu Dari situ ya akhirnya ngobrol sama D.O.P nya Terus gue juga coba deliver treatment-treatment gue dan kita mencoba ngambil long take juga Di beberapa scene which itu juga salah satu yang paling sulit to be honest buat gue Karena ada ada beberapa scene yang works ketika kita di editing akhirnya jadi long take Ada ada juga scene yang apparently didn't work Jadi gue harus potong harus nge chop beberapa ini masukin beberapa shots Karena ternyata setelah ditonton feelnya kurang dapet tapi ya akhirnya ya we work around itu aja gitu Kita lanjut aja aku mau ngomong soal proses audisi Ya oke Ceritain dong secara singkat atau apapun please let me know Proses audisinya bagaimana apakah ada cita-cita kisah-kisah unik dan lucu Yang mungkin bisa di share disini Ya kita buka audisi online waktu itu Sama nih formatnya yang di serah musikal Payung Fantasi ini sama yang serah musikal Nur Baya Sama nih gitu jadi audisi terbuka secara online Bedanya kalau waktu Nur Baya mereka posting di Instagram Kalau yang Ismail Marzuki ini sekarang enggak kemarin Mereka isi formulir gitu di website indonesiakaya.com Audisinya sama mereka harus nari nyanyi dan acting Kita udah kasih standar lagu tertentu tentunya lagu karya Ismail Marzuki Yang cewek bawain apa yang cowok bawain apa Karena kita ada audisi mencari Bang Maing dulu waktu itu Dilanjutkan audisi mencari Juwita gitu Nah dari audisi itu kemarin yang Ismail Marzuki sekitar 250 pendaftar Terus kita seleksi sampai jadi 90 untuk ikutan callback Akhirnya udah bisa bawa ke offline Jadi audisinya offline castingnya di gedung kesenian Jakarta Tapi ada beberapa teman-teman yang di luar kota Karena ini enggak cuma di Jakarta doang ikutan Jadi teman-teman luar kota kita bilang udah enggak usah ke Jakarta Tetap online aja enggak apa-apa gitu buat yang di luar kota Karena kan waktu itu masih harus ada antigen dan segala macam Jadi terlalu panjang lah untuk administrasinya gitu Akhirnya ketika casting offline dari 90 Kita pilih yang memang udah jadi kandidat buat pemeran utama nih Cowoknya ada 3, ceweknya waktu itu ada 6 Sebenernya bukan hanya kita mencari siapa yang jadi Bang Maing Dan siapa yang menjadi Lies Anjungnya Tapi juga karakter-karakter lain yang cukup kuat Karakter dan wibawanya yang kita perlukan gitu Jadi ada tokoh-tokoh lain yang sebenernya kita ikut castingin disitu gitu waktu itu Udah berjalan akhirnya ketemulah nih pemeran-pemerannya dari hasil audisi Yang menarik adalah kan ada yang online di luar kota Itu mereka bener-bener ada yang lagi sambil kerja Ada yang mereka performers memang terus mau ada acara Jadi audisinya di backstage Ada yang bahkan di toilet kantor Karena lagi kerja kantoran Di toilet kantor dia casting sampai ada temennya yang ngejagain pintu Terus dia dengan Tapi serunya dengan keterbatasan space yang dia punya Dia bisa kasih maksimal dan terpilih jadi salah satu pemain di serial ini gitu Menariknya juga ngeliat wajah-wajah baru Karena banyak yang ikutan audisi yang baru pertama kali main di musikal Kalau film juga tentunya banyak lah Lebih banyak lagi yang ini pengalaman pertamanya mereka buat syuting Terus ketemu talenta-talenta baru ketemu yang sebenernya udah lumayan kaliber di panggung Atau di panggung pertunjukan tapi mereka mau ikutan audisi dari awal Itu sih karena semuanya kan sama nih mulai-mulai dari nol Jadi bukan aku siapalah gitu Harus langsung jump itu Jadi mereka mau ikutan emang secara proses dari awal gitu Jadi itu yang bikin kita ngeliat proses yang menarik sih untuk penentuan pemain ini Ya oke ngomong-ngomong soal casting dan orang-orang yang hebat yang muncul Gimana ceritanya kalian bisa mendapat dua penyanyi papan atas Yaitu, gue kaget Kan di episode pertama langsung keliatan tuh Ada Akan, ada Sal Dan abis itu ada-ada Eyang Titik Puspa Ya Right Bagaimana kamu mendapat itu dan kenapa mereka Kan ada banyak penyanyi panggung Indonesia Ya Nah jadi kenapa Yang pertama mungkin Eyang Titik dulu ya Eyang Titik Puspa Gak tau kenapa kita dari awal ngobrolin soal Ismail Marzuki Kita Our Top of Mind Itu Ada harus ada satu penyanyi legendaris Yang Pasti Ada sampai saat ini gitu Yang pernah membawakan karya-karyanya Ismail Marzuki Gitu And Our Top of Mind waktu itu adalah Eyang Titik Ya pasti Gitu Dan memang harus ada satu sosok yang Sama nih serial musikal Nurbaya waktu itu karena ngebawanya Sumatera Barat Kita bawa sosok legendarisnya ada Eli Kasim waktu itu Oke Iya kan Nah sekarang kita melihat di Ismail Marzuki ini tepat kalau kita bawakan dengan mengajak Eyang Titik Oke Kebetulan Eyang Titik membawakan beberapa lagu karyanya Ismail Marzuki Dan pernah ketemu Bener Ketemu ikutan Mereka show bareng Iya mereka sempat show bareng pada zamannya Pada era tersebut Bener Jadi Eyang Titik masih muda banget Masih muda belia banget Gitu Jadi Oh iya tidak tahu itu Itu yang menarik Iya jadi Eyang Titik juga punya pengalaman pribadi secara langsung nih sama Ismail Marzuki Gitu Jadi akhirnya kita pikir ngajak dan menciptakan Adegan itu Ya memang We dedicated This scene This beautiful scene Emang untuk ada yang titik disitu juga Iya Gitu Nah kalau Nah kalau soal Afgan sama Sal Yes Gue kenal Afgan sama Sal I made videos with them Both Afgan dan Sal Kayak Kenapa mereka berdua You could have had any pick of Indonesian musicians Iya Kenapa mereka berdua Sebenarnya pertama Karena ada di Ismail Marzuki ini Ada dua karakter yang cukup penting Menurut gue Yang Musisi juga yang akan meneruskan tongkat estafetnya Ismail pada saat itu Menurutin obor semangatnya Waktu era tersebut adalah mungkin kita ngebayanginnya kayak Iya kayak idolanya Iya cewek-cewek ngeliat Afgan sekarang Iya Dengan sosok yang tampan di industri musik gitu Iya dengan suaranya yang merdu gitu Dan Sal Priyadi itu mirip banget sama Oh semis Sumpah Mirip banget sama Samsul lagi Saiful Bahari Oh wow Gitu Tapi di luar dari itu karena mereka temen-temen gue Itu lebih gampang jadi Eh Afgan lu ngapain tengah segini ya Eh bro please bantuin gue As long as help Nah oke tapi kan Let's put aside Afgan and Sal for a moment Nah salah satu visi Indonesia kaya kan untuk mencari talenta daru Gue boleh bertanya gak? Boleh Boleh banget Menurut lo siapa yang cocok selain daripada Afgan dan Sal Untuk menjadi bing selamat Boleh Kalau lo bisa name Siapa tau berminat yang disebut mau main musikal ya Kalian tulis di komentar di bawah Nah keluar dari itu siapa Dan siapa tau bukan cuma cowok doang perempuan mungkin Iya ya Oke balik ke pertanyaan kan Salah satu visi Indonesia kaya kan untuk mencari talenta baru Iya Apakah sesuai harapan? Apakah you think sukses atau enggak? Sesuai harapan sesuai Karena apa namanya Dari kedua produksi yang cukup besar inilah Serial musikal Nur Baya sama Serial musikal fantasy Ini kita dapetin pemain yang memang That's what we're looking for Gitu Kita dapetin yang memang pas Bukan yang Bukan yang sorry tapi kaya ya adanya ini Bukan yang kaya gitu Paham Tapi emang kita dapetin yang Itu yang kita mau Ini yang pas Ini kayaknya dia yang tepat gitu Dan ada suka ada yang bilang bahwa Kalau karakter tuh kadang bukan orang yang milih karakter Tapi si karakter yang memilih orangnya siapa yang mainin Kita ngerasa kaya gitu juga di produksi ini sih gitu Kita menemukan talenta baru dan ternyata karakter itulah yang menemukan si talenta ini juga Untuk bisa diperankan oleh orang-orang tersebut gitu Tapi kaya gue merasa ya ngomongin soal anak-anak baru gitu ya Apa talent-talent baru Gue personally sebagai sutradara Very appreciate working with new talents Why? Karena sometimes orang-orang yang sudah profesional Yang sudah terbiasa di bidangnya Itu cenderung oh it's just another project It's just another it's a business gitu kan Jadi kaya oke i'm doing this It's a project yaudah kerjain aja But for this people it's kaya once in a lifetime opportunity gitu Ada api yang membara yang melihat So for them it's just like yaudah Now or never gitu Dan mungkin ini kesempatan sekali seumur hidup Ya I'm gonna try my best dan I'm gonna give my all Dan selalu mereka ngasihnya tuh lebih dari yang gue minta gitu Dan bahkan semangat apa ya Semangat berjuangnya dan semangat apa Berusahanya tuh itu yang bikin gue apa ya Kayak sebagai sutradara juga gue You like working with new talents Ya itu dan juga gue juga jadi gak pengen ngecewain mereka gitu Kayak oke i have to do my best juga Karena mereka juga segitunya sama project ini gitu Kita ngomong parameter kesuksesan Ya Sekarang up to today Sekarang episode 1 sampai 6 Udah sekitar 20 juta views Yes Congratulations Tumpu tangan semua ya Tumpu tangan Jangan lupa subscribe dan nonton terus ya Nah selain views Apa sih yang menjadi parameter kesuksesan di serial musikal apa yang fantasy Tentu kalau dari views kita berharapnya terus bertambah ya Jadi emang itu pasti yang mungkin bisa kelihatan lah bener Selain daripada itu Yang kita udah ngerasa sukses juga adalah Transfer soal budaya dan seninya Yang kita mau ajarin ini Minimal dari lingkungan paling kecil adalah ke teman-teman pemain Ya Gitu Kita waktu itu karena memang waktu pada masanya Perempuan berkain semua Kita mewajibkan perempuan-perempuan Terutama untuk latihan pun berkain Dan berkainnya dengan kain model zaman dulu gitu Yang pakai stagen Yang rapet dan segala macem Do it in your daily life lah gitu Datang ke latihan Ganti pakai itu dan jadiin kebiasaan gitu Oke Itu berpengaruh ke mereka yang akhirnya Sekarang beberapa dari mereka daily Mereka jadiin itu daily wear-nya gitu Pakai kain dan segala macem Berkain dan lain-lain Itu menurut kita udah jadi satu parameter sukses juga Karena akhirnya transfer cinta budaya Cinta Indonesia nya dapet nih Ke lingkungan pemain Dan tentunya kita berharapnya Kita kan gak bisa ngeliat ya Ke yang luar yang nonton gitu Tapi pengennya semangat itu juga Ketransfer ke para penonton gitu Terus juga ngeliat Dapetin positif komen dari para penonton Yang ngasih apresiasi besar di Youtube Atau ketika lagi premiere mereka nonton live chatnya Pada diskusi segala macem Banyak yang mengapresiasi bahwa Karya-karya teman-teman yang terlibat disini luar biasa Terus juga banyak yang bilang Ini ternyata musik Indonesia Budaya Indonesia bisa diangkat jadi keren kayak gini Dan segala macem Jadi kita ngeliat Bukan cuma ngomongin soal produksinya aja Tapi juga ngomongin bahwa Kita punya resource yang memang keren loh gitu SDM Budayanya Budayanya musiknya dan segala macem Itu jadi Jadi apa namanya hal yang perlu diapresiasi juga Sekarang kan kemarin pas Kita bareng-bareng dengan komunitas narasi Dan penikmat seni Kemarin pas tanggal 10 November Kita nonton bareng nih Kita nonton bareng di Ciki ini Pertama menurut kalian bagaimana acaranya Dan apakah ini harus Menurut gue ya Ini bukan cuma harus dilakukan di Jakarta Jujur Kayak nonton bareng kayak dia orang tau tentang Tentang Ismail Marzuki Menurut gue penting banget Dan kemarin Aku pelajari banyak juga Jadi pertama Gimana pendapat kalian Sama acara kalian Dan apakah Butuh lebih banyak lagi Nobar-nobar kayak gini Silahkan nanya Menurut gue Cukup menarik ya kemarin Pas di acara itu Karena gue juga jadi ketemu Sama temen-temen baru Yang ternyata Banyak juga yang umur 20 tahun Gue juga kaget Dan nonton Dan appreciate itu gitu Which means Sebenernya Kita kan selalu melihat Kayak anak-anak muda jaman sekarang Mereka gak apa dulu nih Sebenernya Kita kayak No It's our job To let them know Maybe it's not about Mereka gak pengen Tapi mungkin gak ada Resource-nya Gak ada yang Apa ya Mengajak mereka Untuk melihat ke belakang So Sometimes kita gak bisa Kayak blaming Ke satu sisi Tapi maybe kita sebagai Kreator Kita yang bisa ngebawa itu Dan memunculkan Minat bakat mereka Terhadap musikal Dan apapun yang berhubungan Dengan sejarah Indonesia Karena kayak Well history itu Ada karena kita Bisa belajar dari situ Which is Totally agree Dengan yang disampaikan Sama Naya gitu Sebenernya bukan Karena anak-anak muda Yang sekarang gak suka Gak peduli Tapi justru Sebenernya mereka Karena ngeliat Ini jadi satu hal yang baru Yang fresh Yang masih jarang ada Jadi ngeliatnya Wah seru nih Kalau nonton Gue pengen tau nih Jadi banyak yang pengen Ikutan nonton dan segala macem Apalagi serunya Pada berkain Berkain Iya kan Dengan sentuhan nusantara Gitu-gitu Jadi kayak Si mereka sebenernya Ada kok Semangat nanosionalisnya Cuman emang Resource-nya yang Yang masih terbatas Gak ada platformnya Dan itu yang mau Kita coba Usahakan Mudah-mudahan Indonesia Kaya bisa terus konsisten Ngasih konten-konten Seperti itu Dengan narasi Mungkin narasi pengen bisa Mungkin tadi lo bilang Apakah itu brengging Jalan-jalan Apalagi ini meeting Aduh Tapi ya Anyway Terima kasih banyak Dan gue berharap Again Correct me if I'm wrong Gue bener-bener berharap Terakhir kali Gue bener-bener berharap The next The next evolution The next natural step Of musikal ini Jadi musikal layar lembar Dua setengah jam Sekarang Silahkan ngomong ke audiens yang nonton Di rumah Atau dimanapun Di tablet Kenapa Kalian semua Kenapa Kalian semua Menjelaskan kenapa Seria musikal Payung fantasy ini Yang terinspirasi oleh Risma Marzuki Wajib dan harus ditonton Di seluruh masyarakat Indonesia Nah ya Closing word silahkan Jadi kita harus belajar Untuk mencintai negeri kita sendiri Dengan Dengan mengetahui Hal-hal yang terjadi sebelumnya Dan bagaimana Indonesia itu juga Tadi ngomongin Broadway Kita punya wayang By the way Yang jauh sebelum Broadway hadir Tapi Hal-hal tersebut Ada Karena diciptakan Dan juga akan selalu ada Jika kita tetap melestarikannya Dan saya pikir ini It's our job Sebagai Generasi selanjutnya Untuk Untuk terus Menghidupkan Dan mengedukasikan Orang-orang Atau teman-teman yang lainnya Memberikan platform Memberikan sebuah Resources Untuk mereka Supaya Teman-teman bisa terus Nonton Dan bisa terus Mengenal Bangsa kita sendiri Keren Mau menambahkan atau Menambahin dari Naya Supaya lebih Apa namanya Terinspirasi juga dengan Sosok Ismail Marzuki Semangatnya Kecintaannya Dan terus berkaryanya Dan juga Ini karya Karya yang besar Dari anak bangsa Untuk anak bangsa Bener Supaya Makin banyak generasi Yang cinta budaya Cinta Indonesia Dan supaya Fuse kita bertambah Nah Kembali ke KPI Iya teman-teman Ini simbiosis mutualisme ya Jadi Kita terus jadinya Menghadirkan Ya Gue setuju 100% Kalau lo kenapa Harus nonton Dari Andovi Honest review Dari Andovi Dalopest Terima kasih Kamera gue Terima kasih Honest review gue adalah Ini menambah referensi Dan wawasan Yang sebelumnya gue gak pula Jadi jangan kalian merasa Oh gue harus Paham musikal gak Gue harus dipaling seni gak Enggak Menurut gue Siapapun Umur berapapun Please Guys tepuk tangan Untuk kedua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita bisa tau Informasi ini dari mana Di Instagramnya Indonesia Kaya Yes Indonesia Kaya Di website Indonesia Kaya.com Semua platform pokoknya ada Semua platform Pokoknya pantengin aja Pasti kita open casting Selalu akan di post disitu Itu dia Terima kasih banyak Nama saya Andovi Dalopest Sampai ketemu di musika berikutnya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati